Intro Salam Berjumpa lagi dengan saya, Ikeni Tobing Dalam Booker Top Channel Terima kasih untuk semua saudara Sahabat yang sudah menonton video-video saya Semoga itu bisa menjadi berkat Saudara, kali ini kita akan Membahas Pelajaran kita dari Relevansi perjanjian lama Dalam PB Maupun masa kini Tapi sebelumnya saudara, saya Perlu menjelaskan Maksud dan tujuan channel Booker Top Booker Top itu sendiri berasal dari Kata Ibrani Booker itu pagi Top itu baik atau selamat Jadi sesungguhnya Booker Top itu adalah Selamat pagi Channel Selamat pagi Dan tujuan dari channel ini Adalah Wacana pembelajaran Yang pada mulanya Diperuntukkan untuk Mahasiswa-mahasiswa di dalam kelas Di mana saya mengajar Tapi kemudian Ada beberapa permintaan Untuk lebih di-share Kepada publik Karena itu saudara Saya ingin Menekankan bahwa Tidak ada maksud Apa channel ini Untuk Menghakimi Atau menyedutkan Kelompok-kelompok tertentu Melalui materi-materi Yang disajikan Tujuannya hanya satu Supaya Melalui channel ini Kita semua Semakin bisa belajar Khususnya Perjanjian lama Kali ini kita akan Melanjutkan pembelajaran kita Dari Topik yang sudah kita bahas Beberapa waktu yang lalu Ini menjadi bagian yang keempat Bicara tentang Contoh-contoh Relevansi Perjanjian lama Dalam perjanjian baru Nah Yang pertama Kita akan bahas Dari Salah satu contoh Relevansi PL dalam PB Yang disebut dengan Tipologi Saya ingin perlu menjelaskan Yang dimaksud Dengan tipologi itu Adalah salah satu cara Untuk menjembatani PL dengan PB Sehingga tipologi Secara sederhana itu bisa Dapat diartikan Sebagai model Atau sebagai gambaran Apa yang digambarkan Toko Peristiwa Benda-benda Atau hal-hal lain Yang ada di dalam PL Itu kemudian Digambarkan Dalam diri Yesus Atau toko-toko Dalam perjanjian Baru Sehingga Dengan kata lain Tipenya ada di PL Penggenapannya Atau Antitipenya Ada di dalam Perjanjian Baru Perlu saudara ingat Ini hanya Penggambaran Supaya kita tidak pernah Berpikir bahwa Tipe itu sama dengan Antitipe Ini hanya ingin Menggambarkan Maka salah satu contoh Bagaimana merelefansikan PL pada PB Itulah tipologi Yang pertama Yang harus kita lihat Itulah kisah Dari Kitab Ruth Kita tahu Melalui Kitab Ruth Misalnya saya baca Pasal 4 Ayat 14 Sebab itu Perempuan-perempuan Berkata kepada Naomi Terpujilah Tuhan Yang telah rela Menolong engkau Pada hari ini Dengan seorang Penebus Termasurlah Termasurlah Kiranya Nama anak Itu di Israel Disini kita melihat Dalam peristiwa ini Boaz Menjadi Kerabat penebus Disamping Kerabat yang lain Yang tidak mau Menebus Ruth Dan tahukah saudara Syarat Kerabat penebus Di dalam Perjanjian lama Itu ada Empat Ya Kerabat penebus Yang pertama Kerabat penebus Itu harus Memiliki Hubungan darah Dengan Yang ditebus Ya Artinya Boaz Memiliki Hubungan darah Dengan Eli Melek Suami Suami Dari Naomi Ya Jadi punya hubungan darah Yang kedua Memiliki Kemampuan Kemampuan secara Finansial Secara fisik Ya Kemudian yang ketiga Memiliki Kemauan Mengapa perlu Dikatakan memiliki Kemauan Karena dalam Kisah ini Kita tahu Bahwa ada Penebus yang lain Tetapi tidak Bersedia Menebus Ruth Ya Kemudian dia Tidak terikat Artinya Boaz Mau Memperistri Ruth Maka Dia tidak Boleh Memiliki Istri Kira-kira Seperti itu Nah Sesungguhnya Istilah Kerabat Penebus Ini adalah Istilah yang Yang diambil dari Ulangan 25 Ayat 5 Sampai 10 Ya Yang Sesungguhnya ini Berasal dari Satu perkawinan Yang disebut dengan Perkawinan Levirat Yang bertujuan Untuk melestarikan Garis keturunan Umat Tuhan Ini kita lihat Nah Kemudian dari Empat syarat tadi Maka Kita coba Melihat Ternyata Empat syarat Yang dibiliki Oleh kerabat Penebus tadi Juga terdapat Pada diri Yesus Sebagai Antitipe Dari Tipe yang Pada Perjanjian lama Yang pertama Kalau kita melihat Dalam Roma 5 Ayat 8 Ibrani 2 Ayat 14 Sampai 15 Bukankah Orang-orang Yang ditebus Oleh Yesus Itu Ditebus Melalui Darahnya Artinya Yesus Sebagai Penebus Dihubungkan Dengan Orang-orang Yang ditebus Itu melalui Darahnya Ini yang kita lihat Kemudian Yang kedua Yesus Mampu Membayar Harga Tebusan Ya Bukan dengan Emas Permata Dan seterusnya Tapi dengan Darah yang Mahal Ya 1 Petrus 1 Ayat 18 Sampai 19 Kemudian yang ketiga Ia mau Menebus Ala yang penuh Kasih Yohanes 3 Ayat 16 Yang keempat Yesus Memiliki Kebebasan Artinya Yesus Mau Menebus Orang berdosa Sehingga Ia sendiri Memang Sungguh Sungguh Tidak berdosa Dia tidak terikat Ibrani Ibrani 4 Ayat Yang kelima Belas Dengan membuat saudara jelas Bahwa tipologi Ya Yang terdapat dalam kitab Rut Atau Lebih spesifik lagi Boas Menggambarkan Yesus Kristus Dalam Perjanjian Baru Itu yang Pertama Kemudian Contoh tipologi yang kedua Mari kita lihat Keluaran 12 Ayat 46 Ya Oke Keluaran 12 Ayat 46 Dan bilangan 9 Ayat 12 Silahkan saudara bisa buka Alkitabnya Kemudian Kita bandingkan itu dengan Yohanes 19 Ayat 36 Oke Nah Ini juga merupakan Salah satu contoh Tipologi Karena di ayat-ayat yang Saya sudah sebutkan tadi Sebenarnya bicara apa Bicara tentang persyaratan Domba Pasca Ya Domba Pasca dalam keluaran Maupun bilangan Dikatakan Tulang-tulangnya Tidak boleh Dipatahkan Coba saudara baca Yohanes 19 Ayat 36 Ternyata Ini Menunjuk Kepada Yesus Kristus Ketika dia berada Di atas kayu salib Sebagai Domba Pasca Dikatakan Tidak Satupun Dari tulangnya Yang Dipatahkan Dengan demikian Saudara jelas Dari dua contoh Yang bersifat Tipologi ini Maka Perjanjian lama Itu Dapat direlevensikan Dalam perjanjian baru Dengan Cara Tipologi Yang ketiga Masih dalam Contoh Tipologi Dalam Kejadian 22 Dalam kejadian 22 Kita Kita Memahami Di sana Kita Mengerti Atau Mengetahui Di sana Dimana Abraham Mempersembahkan Ishak Sebagai korban Kepada Tuhan Pertanyaannya Apakah Menurut saudara Bahwa Ketika Abraham Mempersembahkan Ishak Kepada Tuhan Hanya Sebagai Ujian Iman Ya Bisa Jadi Tapi coba Kita pertimbangkan Beberapa Hal Yang pertama Mengapa Allah harus Memakai Cara ini Untuk Menguji Abraham Sehingga Ia melakukan Tindakan Yang bertentangan Dengan Sifatnya Sendiri Coba Nanti saudara Buka Ya Imamat 18 Ayat 21 Itu Satu Cara Yang Sungguh Sungguh Tidak Berkenan Kepada Tuhan Mempersembahkan Seorang Anak Kemudian Yang kedua Dosa Apa Yang dilakukan Oleh Anak Atau Ishak Sehingga Ia harus Dibunuh Bukankah Ini Juga Bertentangan Kemudian Yang ketiga Jika Ini Hanya Ujian Jika Ini Hanya Ujian Mengapa Allah Harus Menyediakan Kurban Dan Kalau Kita Selidiki Sedara Kita Baca Kita Renungkan Ternyata Pun Ini Adalah Salah Satu Bentuk Tipologi Jadi Abraham Mempersembahkan Anaknya Merupakan Gambaran Tentang Keselamatan Yang dikerjakan Oleh Allah Anak Abraham Atau Ishak Menjadi Tipologi Manusia Berdosa Yang Harus Mati Demi Keadilan Allah Itu Dalam Roma 6-23 Namun Karena Kasihnya Anak Manusia Harus Memberikan Kurban Yaitu Nyawanya Sendiri Itulah Yesus Kristus Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Dengan Demikian Saudara Melalui Tiga Contoh Ya Tipologi Dalam PL Ya Yang Disebut Dengan Antitipe Kemudian Maaf Tipe Kemudian Dalam PB Tipenya Itu Menjadi Salah Satu Cara Untuk Melihat Bahwa Perjanjian Lama Relepan Dalam Perjanjian Baru Kiranya Video singkat Ini Bisa Menolong Semua Saudara Untuk Bisa Memahami Bagaimana Relepansi PL Dalam PB Jangan Lupa Saudara Like And Share Dan Subscribe Video Ini Supaya Tetap Menjadi On Salam